kali ini saya akan memberikan tutorial cara cek kapasitor kipas angin tanpa menggunakan avometer jadi gimana caranya simak terus videonya ini ada tiga kapasitor yang dua itu bekas copotan dari kipas angin dan yang satu itu kapasitor baru untuk perbandingan ini yang baru ini sebagai perbandingan saja caranya yaitu ujungnya ini langsung kita beri arus listrik hai hai lalu dikonsletkan nah ini ya ada percikan api ini ada percikan api ini menandakan kapasitor masih bagus dan ini kapasitor copotan dari kipas angin masih berfungsi atau tidak kita coba dulu hai oke ada percikan api juga ini menandakan kalau kapasitor ini masih bagus ya Hai sedangkan yang ini kita coba Hai dua kapasitor ini bekas ya copotan dari kipas kita coba Hai ini percikannya kecil Hai nah ini ke percikan apinya kecil Hai kalau yang ini Hai percikan apinya nah ini besar hai oke Hai ini coba lagi untuk memastikan hai 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 jadi yang ini itu kurang bagus jadi nggak bisa untuk dipakai soalnya percikan apinya kurang besar kalau yang ini ini sama dengan yang baru tadi ini masih bagus bisa digunakan lagi hai 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 yang ini dibuang saja Hai yang ini dibuang saja soalnya percikan apinya kecil kayaknya kalau yang ini masih bagus ini seperti yang baru Hai coba lagi ya untuk memastikan hai 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 nah ini ya pemirsa ini masih bagus ini bisa digunakan lagi hai 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 masih bisa digunakan lagi seperti yang ini ini kan yang baru ini ini sebagai perbandingan saja Hai biar yakin Hai ini tanpa menggunakan avometer ya ceknya itu Hai nah ini yang baru untuk sebagai perbandingan saja biar kita yakin kalau yang bekas ini masih bisa dipakai karena percikan apinya itu sama dengan yang baru tadi begitu ya pemirsa cara cek kapasitor tanpa menggunakan avometer jadi enggak perlu pinjam avometer kita bisa cek sendiri di rumah enggak perlu dibawa ke tukang servis kalau hanya kapasitornya yang rusak Hai itu ya pemirsa cukup sekian saja saya ucapkan terima kasih